Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahannya kita boleh kembali berjumpa dalam redungan harian di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. Salam Damai Sejahtera, Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapak kami dalam surga, bersyukur atas hari karuniamu. Bersyukur untuk ruang dan waktu sejenak kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Ya Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, terangilah, sehingga firmanmu tidak akan lalu begitu saja. Tetapi juga, senantiasa kami pahami dengan benar dan terus menuntun langkah kami, menjalani kehidupan karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma, pasal 9 ayat 6 sampai ayat 18. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi, yang berasal dari Isaac yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar, sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah, ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Isaac, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yaakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya nama aku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Amin. Tema rendungan kita ialah, bukan karena kebaikanmu. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, Tangia Belanna Kameluanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Memahami konsep teologi keselamatan Paulus dalam pasal ini memerlukan pembacaan yang utuh mulai pasal 1-8 yang juga berbicara tentang keselamatan. Dalam teologi Paulus, keselamatan diperoleh melalui karya penebusan Yesus Kristus bukan melalui perbuatan baik. Selain itu, Paulus juga menandaskan bahwa semua yang percaya kepadanya disebut keturunan Abraham yang akan menikmati hidup berkemenangan. Saudara-saudara, lebih lanjut dalam pasal 9 ini, Paulus kembali menjelaskan bahwa keselamatan didasarkan pada kasih karunia Allah yang sempurna. Itu disampaikan Paulus sebagai kegelisahannya secara psikologis terhadap kondisi sebagian bangsa Yehuda yang tidak percaya kepada Yesus Kristus padahal mereka menikmati keistimewaan dari Tuhan. Tampaknya, keistimewaan itu berbanding terbalik dengan sikap mereka yang menolak Injil dan terus memahami keselamatan diperoleh karena mereka adalah keturunan Abraham. Hal itu jelas keliru karena Alkitab tidak pernah berbicara bahwa keselamatan itu sifatnya komunal. Namun, Alkitab menegaskan bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah bersifat individual. Sebab itu, Paulus mengatakan bahwa yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang hidup dalam kebenaran Yesus Kristus, bukan menurut daging atau keturunan biologis dari Abraham, Isaac, dan Yaakub. Saudara-saudara, dalam keadilan dan kemurahannya, Yesus menyatakan keselamatan kepada manusia. Dengan demikian, kita mestinya tiba pada pengakuan seperti Paulus, bahwa hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan dari usaha manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Ada sukacita yang boleh kami nikmati, ya Tuhan. Engkau berkenan memberikan ruang dan waktu bagi kami, sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu kami semakin menghayati, bahwa anugerah keselamatan yang kami nikmati, bukan karena kebaikan kami, tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus, bukan dari usaha kami manusia. Karena itu, kiranya dalam perjalanan ini kami terus merespon anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan senantiasa hidup pada kebenaran, terus memercayakan hidup ini kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan juga akan senantiasa nampak dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Diberkatilah kami semua, dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dalam tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya, oleh hikmat dan pertolongan Tuhan, kami boleh melakukannya dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Kami terus berdoa, kasih-Mu terus menopang dan menuntun anak-anak kami, di dalam mereka bertumbuh, di dalam pendidikan, juga di masa muda mereka. Mereka kiranya menjadi anak-anak yang diberkati. Juga bagi orang tua kami di masa tua mereka, kiranya mereka terus berpengharapan hanya kepadamu, mengandalkan kuasa kasih-Mu, sehingga mereka terus mampu bersyukur di usia lanjut sekalipun, terus menjadi usia indah dalam kehidupan mereka, bersama dengan anak-anak dan cucu mereka berbahagia. Bahkan dimanapun anak-anak dan cucu berada, kasih Tuhan terus menopang mereka. Kami menaruh pengharapan kami, mereka yang sedang bergumul dengan sakit-penyakit, dalam duka cita, dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau lah sumber pemulihan. Kiranya terus menopang saudara-saudara kami, menguatkan, mengaruniakan kesehatan yang prima, suka cita menjalani hidup ini, apapun kondisi atau keadaan hidup yang sedang dialami. Mereka terus mampu juga menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga juga bersyukur dalam segala hal. Yang berulang tahun, menikmati kasih Tuhan dalam ulang tahun perkawinan, bertambahan usia, ataupun apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Kiranya juga semakin rendah hati untuk terus mengakui, semua karena anugerah Tuhan, dan juga akan bersyukur dalam segala hal. Kami percaya, bahwa kuasa mula yang akan terus menuntun gereja Tuhan, untuk tetap setia, mengerjakan panggilan di tengah-tengah kehidupan, dimanapun Tuhan mengutus. Dan bersama-sama di tengah-tengah bangsa kami, dalam persiapan pemilihan umum, kiranya Tuhan terus menopang dan memberkati bangsa kami, memberkati kami masyarakat, untuk sungguh-sungguh juga mempersiapkan diri dengan baik, menggunakan hak pilih kami dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Kiranya semua pihak pun akan bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif. Kami terus berdoa, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, juga TNI dan Polri, sehingga bersama-sama di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini, kami boleh menikmati sukacita damai sejahtera Allah. Para pemimpin kami memimpin dalam kebenaran dan keadilan. Bapak dalam surga, jaga lindungi kami juga sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini, tetap semangat, selamat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.